Ya, setelah momen hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 silam adalah hal bersejarah untuk mengasah pemuda kembali dalam melihat kipra pemuda 94 tahun silam. Hal itu ditegaskan PJ Bupati Kabupaten Sorong, Yan Pitmoso, usai mengikuti upacara hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022 di pelataran Alun-Alun Aimas Kabupaten Sorong. PJ Bupati Yan Pitmoso menjelaskan, peringatan Sumpah Pemuda kali ini untuk bagaimana pemuda sekarang merefleksikan atau melihat kembali 94 tahun silam perjuangan pemuda kala itu. Perjuangan pemuda kala itu begitu gigih dan berani, pertarukan jiwa dan raga, mempertahankan dan merebut negara kesatuan Republik Indonesia dari para penjajah. Sehingga dengan peringatan Sumpah Pemuda hari ini, bagaimana membangun pemuda untuk bersatu, bersinergi dan berkolaborasi, membangun bangsa Indonesia, bangun Papua Barat, serta membangun Kabupaten Sorong agar lebih maju. Karenanya, pemuda harus menjadi perhatian pemerintah, karena pemuda adalah tulang punggung bangsa. 94 tahun 2020 hari ini, merupakan momentum yang sangat penting untuk mengasah pemuda, untuk melihat kembali 94 tahun yang lalu. bagaimana kiprah dan peran pemuda untuk berjuang dengan gigih, taruhkan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan negara kesatuan Indonesia dari negara penjajah. dan peran pemuda untuk mengukir sejarah bangsa Indonesia dan pemuda memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, hari Sumpah Pemuda yang ke-94 hari ini, bagaimana membangun pemuda hari ini, pemuda Indonesia hari ini dan pemuda Indonesia hari esok, bagaimana bersatu, bersinergi, berkolaborasi untuk membangun bangsa Indonesia, membangun Papua Barat, membangun Kabupaten Sorong. Perubahan itu bisa dapat diciptakan oleh pemuda. Tapi pemuda juga bisa mengatakan runtuhnya negara dan pemuda juga mengatakan Indonesia juga bangkit. Oleh karena itu, pemuda ini harus dirawat. Jadi perhatian yang penting, karena dalam sejarah peradaban bangsa ini, pemuda memiliki peran yang sangat penting untuk menghadirkan bangsa kita. Tentunya pemuda juga menjadi pewaris. Pewaris negeri ini, pewaris bangsa ini, negara ini, dan juga pemimpin-pemimpin masa depan. Oleh karena itu, saya juga bangga karena pernah jadi pemuda, dan pernah jadi pengurus KMPI, dan pernah menggunakan jas biru. Dan hari ini saya bisa jadi PT Bupati, itu karena pelajar berhimpun di dalam wadah untuk organisasi pemuda di KMPI. PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, yang juga mantan KNPI, mengatakan, pemuda juga tentu menjadi pewaris bangsa, dan akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa. Jadi sebagai PJ Bupati, tentunya memberikan semangat dan motivasi pada generasi muda Kabupaten Sorong. Semua pencalang jawab channel.